Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kali ini bertemu untuk pembahasan materi hukum administrasi negara Dan dalam pembahasan kali ini kita masuk awal dari mata kuliah hukum administrasi negara Sehingga judul kali ini adalah hukum administrasi negara sebuah pengantar Oke, selanjutnya adalah pembahasan awal dalam pembahasan kali ini Yaitu kita akan mengenal tentang pengertian dan istilah hukum administrasi negara Kalau dilihat dari sejarah dari hukum administrasi negara Dari Belanda atau negara Belanda Itu disebut dengan best to rest Yang berarti lingkungan kekuasaan atau administratif yang diluar dari legislatif dan judisil Ini, kalau kita lihat dari negara Belanda Kemudian selain dari Belanda Kalau kita melihat dari negara Perancis Maka hukum administrasi negara ini dikenal dengan Dreads Administratif Di Inggris dikenal dengan Administratif Law Dan Jerman Verwaltung Reich Nah, ini dari Secara Dari hukum administrasi secara hingga Nah, kemudian Kalau di Indonesia Banyak istilah yang kita dapatkan berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi negara ini Nah, kita melihat dari pendapatnya Utrah Yang kemudian Utrah Dalam Bukunya Yang Berjudul Pengantar hukum administrasi negara Ya kan Maka Sebenarnya istilah pertama Hukum administrasi negara Menurut Utrah ini Adalah Hukum Tata Usaha Indonesia Atau HTUN Hukum Tata Usaha Negara Indonesia Kemudian Seiring waktu Ya Utrah ini Tidak lagi menggunakan Hukum Tata Usaha Negara Tapi Kemudian Menggunakan Hukum Tata Usaha Negara Jadi awalnya Hukum Tata Usaha Indonesia Kemudian Hukum Tata Usaha Negara Nah Kemudian Akhirnya Menurut Utrah Ini Dia menyebut Dengan istilah Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Atau HAN Nah ini Menurut Pendapat Dari Utrah Nah Kalau kita melihat Dari Pendapatnya Hukum Tata Usaha Hukum Tata Usaha Prince Dia menyebut Bahwa Hukum Administrasi Negara Ini dengan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia Ini Nah Karena sekali lagi Dalam beberapa Tadi Di awal Sudah saya Sampaikan bahwa Sebenarnya Kalau lihat dari Istilah ini Dari sejarahnya Di Indonesia Ini Sangat Fulktoaktif Tentang Pemaknaan Atau Pemberian Nama Matabula Ini Sehingga Seiringnya Sekali Seiringnya Dengan waktu Dengan adanya Apa ini Rapat Staff Dosen Fakultas Hukum Negeri Yang Diikuti oleh Seluruh Indonesia Waktu itu Pada tahun 1973 Maka Ini Ano Ya ini Waktu Pelaksanaannya Ini Di Di Cirebon Kalau tidak salah Ini Kemudian Pada Rapat ini Memutuskan Menggunakan Istilah Hukum Administrasi Negara Jadi Pada rapat ini Memutuskan Untuk Menggunakan Istilah Dengan Hukum Administrasi Negara Stresing Stresing Alasan Dari Penggunaan Hukum Administrasi Negara Ini Adalah Hukum Administrasi Negara Pengertiannya Lebih Luas Dan Sesuai Dengan Perkembangan Pembangunan Dan Kemajuan Dari Negara Kita Indonesia Ini Jadi Ada alasan Akademis Yang Kemudian Menetapkan Nama Dengan Nama Hukum Administrasi Negara Kemudian Lebih Lanjut Lagi Jadi Seiring Perkembangan Tetap Perkembang Maka Berdasarkan Keputusan Mendikut Kalau dulu Kementeriannya Mendikut Kita Tahu Bahwa Kementerian Ini kan Banyak Perubahan Nama Dan Ini pada Tahun Ini Kita Masih Mengenal Dengan Mendikut Sehingga Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Keputusan Muncullah Keputusan Mendikut Tahun 1972 Ya Ini Tentang Apa Tentang Apa itu Tentang Pedoman Kurikulum Dan Kurikulum Minimal Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta Nah Kemudian Di dalam Situ Di Kurikulum Itu Menggunakan Istilah Dengan Hukum Tata Pemerintah Tahan Sebenarnya Ini Terbalik Sebenarnya Ini Lebih Dulu Daripada Adanya Rapat Stab Desen Ini Keputusan Menteri Dulu Kemudian Setelah Ada Keputusan Ini Ada Tahun Selanjutnya Ada Rapat Stab Desen Ini Yang Kemudian Menetapkan Di Dengan Istilah Hukum Absent Ini Terbalik Kemudian Selanjutnya Yaitu Kalau Kita Melihat Lebih Jauh Aturan Yang Lebih Tinggi Kalau Tadi Keputusan Ini Kita Melihat Dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Yaitu Yang Dikenal Dengan Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Dan Kemudian TAP MPR Nomor Nomor Dua Tahun 1983 Yang Ini Membahas Tentang GBHN Yang Mungkin Bagi Sebagian Anda Yang Hidup Setelah Naman Reformasi Ini Tidak Mengetahui Tidak Tentang GBHN Yang Yaitu Garis 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 Besar Haluan Negara Dan Ini Wacana Untuk Penghidupan Kembali Ini Sangat Penguat Ini Sekedar Informasi Tentang GBHN Ini Nah Pada Dua Aturan Ini Undang Undang Dan TAP MPR Ini Memakai Istilah Hukum Tata Usaha Negara Juga Hukum Tata Usaha Negara Nah Kemudian Perkembangan Selanjutnya Juga Ini Melalui Keputusan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Juga Pada Tahun 83 Ya Yang Juga Berbicara Tentang Kurikulum Inti Program Apa Program Pendidikan Sarjana Hukum Maka Dalam Kurikulum Ini Dalam Keputusan Ini Menggunakan Istilah Dengan Hukum Administrasi Negara Dan Sampai Saat Ini Di Perkuran Tinggi Kemudian Terutama Di Fakultas Hukum Atau Fakultas Syariah Yang Notabene Mempelajari Tentang Hukum Dalam Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara Ini Kayaknya Semua Menggunakan Istilah Dengan Hukum Administrasi Negara Ini Oke Inilah Dari Singkat Dari Apa Dari Sejarah Penamaan Atau Pengertian Dari Hukum Administrasi Negara Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Bicara Tentang Definisi Hukum Administrasi Negara Itu Sendiri Kalau Kita Melihat Secara Pada Dasarnya Definisi Hukum Administrasi Negara Itu Sangat Sulit Untuk Dapat Apa Memberikan Suatu Definisi Yang Dapat Diterima Oleh Semua Kalangan Semua Pihak Ini Alasannya Kenapa Karena Mengingat Bahwa Ilmu Hukum Administrasi Negara Ini Cakupannya Sangat Luas Sangat Luas Dan Apa Dan Tentunya Yang Tiga Kalah Penting Adalah Dengan Terus Berkembang Mengikuti Arah Apa Pengelolaan Penyelenggaraan Dari Pendefinisian Itulah Yang Sulit Untuk Diterima Menjadi Sebuah Keputusan Bulat Tentang Definisi Hukum Asasi Negara Itu Sendiri Nah Oleh Karena Itu Dalam Kita Mendefinisikan Hukum Administrasi Negara Kita Terlebih Dahulu Atau Kita Paling Tidak Merujuk Dari Pendapat Beberapa Tokoh Nah Oleh Karena Itu Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Beberapa Tokoh Antara Lain Akan Kami Sampaikan Disini Yang Pertama Adalah Definisi Hukum Hukum Menurut Van Van Apel Van Apel Ini Mengatakan Bahwa Hukum Administrasi Negara Adalah Keseluruhan Aturan Yang Tidaknya Diperhatikan Oleh Para Pendukung Kekuasaan Penguasa Yang Diserahi Bukan Diserasi Yang Diserahi Tugas Pemerintahan Ini Menurut Pendapat Dari Van Apel Drone Ini Kita bisa Melihat Di bukunya Itu Di bukunya Van Apel Drone Kemudian Yang kedua Adalah Pendapat Dari Lokman Lokman Ini Menyatakan Bahwa Hukum Amnisasi Negara Adalah Seperangkat Dari Norma Norma Yang Menguji Hubungan Hukum Istimewa Menguji Hubungan Hukum Istimewa Yang Apa Yang Diadakan Untuk Memungkinkan Para Pejabat Apa Administrasi Negara Melakukan Tugas Mereka Yang Secara Khusus Ini Jadi Menurut Dua Tokoh Ini Kemudian Ada Tokoh Yang Lain Kita Melihat Dari Pendapatnya GHB Bill T. Freud Nah Ini Beliau Ini Mengatakan Bahwa Hukum Amnisasi Negara Adalah Keseluruhan Ya Aturan Aturan Tentang Cara Bagaimana Alat-alat Pemerintahan Dan Badan-Badan Kenegeraan Dan Majelis-majelis Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Tidak Memenuhi Tugas Nah Ini Jadi Kalau kita Melihat Dari Dibu Sini Tentu Kita Akan Kesulitan Untuk Memberikan Sebuah Justifikasi Yang Sama Di antar Ketikanya Oke Selanjutnya Adalah Coba Kita Melihat Pendapatnya Oleh Apa Ini JP Hoikas Hoikas Ini Mengatakan Bawahan Adalah Ketentuan Ketentuan Mengenai Campur Tangan Dan Alat-alat Perlengkapan Negara Dalam Lingkungan Swasta Ini Kita Kemudian Menurut Utrecht Tadi Di depan Kita Tadi Sudah Saya Enggapkan Jadi Kalau Kita Melihat Dari Pendapatnya Utrecht Coba Kita Perhatikan Bahwa Menurut Utrecht Ini Adalah Hukum Amsiasi Negara Menguji Hubungan Hukum Istimewa Yang Diadakan Agar Hukum Istimewa Yang Diadakan Agar Sekali lagi Ini Agar Memungkinkan Para Pejabat Pemerintah Dan Negara Melakukan Tugas Mereka Secara Khusus Ini Jadi Menurut Menurut Utrecht Begitu Jadi Kalau Kita Melihat Ini Dari Dari Pendapatnya Utrecht Ini Paling Tidak Ada Tiga Ciri Kan Nah Darihan Itu Yang Pertama Adalah Mengujubungan Hukum Istimewa Ya Kan Kemudian Ini Adanya Para Pejabat Pemerintahan Dan Yang Ketiga Adalah Melaksanakan Ini Melaksanakan Tugas Secara Khusus Kalau Kita Bisa Membedan Atau Menyesiri Dari Pendapat Utrecht Ini Kemudian Selanjutnya Adalah Menurut Pendapat Prajudi Atmosudirjo Beliau Mengatakan Bahwa Hukum Ambas Negara Adalah Hukum Mengenai Operasi Dan Pengendalian Dari Kekuasaan Ya Kekuasaan Administrasi Terhadap Penguasa Penguasa Administrasi Ini Ya Ini Kita Melihat Dari Pendapatnya Para judi Ini Itulah Tadi Beberapa Pendapat Dari Tokoh Tentang Apa Pengertian Dari Definisi Hukum Ampisasi Negara Selanjutnya Adalah Kita Melihat Dari Ruang Lingkup Hukum Ampisasi Negaranya Kita Tetap Melihat Atau Mengutip Dari Pendapatnya Prajudi Atmosudirjo Ini Mengatakan Ruang Lingkup Ini Ada Ada 6 Ruang Lingkup Yang Pertama Ini Adalah Berbicara Tentang Hukum Tentang Dasar Dasar Dan Prinsip Prinsip Umum Dari Administrasi Negara Ini Jadi Pada Aspek Hukum Ampisasi Negara Ini Berbicara Tentang Dasar Dasar Dan Prinsip Umum Dari Administrasi Negaranya Dan Beda Dengan Tentunya Agak Sedikit Berbeda Dengan Hukum Tata Negara Kemudian Yang Kedua Adalah Bahwa Hukum Administrasi Negara Ini Mempunyai Ruang Lingkup Hukum Yang Berbicara Tentang Organisasi Negara Nah Kalau kita Mengetahui Tentang Hukum Tentang Organisasi Negara Maka Disini Tentu Kita Mengetahui Bahwa Organisasi Negara Adalah Apa Struktur Pemerintah Di Suatu Negara Yang Menentukan Jalan Pemerintah Dengan Lancaranya Jadi Organisasi Ini Struktur Struktur Dari Pemerintahan Suatu Negara Sedangkan Menentukan Jalan Pemerintahan Ini Kita Melihat Organisasi Negara Yang Ketiga Adalah Hukum Tentang Aktivitas Aktivitas Dari Administrasi Negara Terutama Yang Bersifat Juridis Jadi Sekali Lagi Ini Kita Hukum Tentang Aktivitas Kegiatan Kegiatan Dari Administrasi Negara Yang Bersangkutan Yang Tentunya Yang Bersifat Juridis Kemudian Yang Keempat Adalah Hukum Tentang Sarana Sarana Dari Administrasi Negara Terutama Mengenai Kepegawaian Negara Dan Keuangan Negara Jadi Ini Kalau Disini Hukum Administrasi Negara Ini Lebih Bicara Tentang Sarana Administrasi Yang Mengenai Paling Tentang Kepegawaian Negara Dan Keuangan Negara Termasuk Disini Adalah Mungkin Pacak Keuangan Ini Masuk Nah Kemudian Yang Selanjutnya Yang Kelima Adalah Hukum 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 Ini Dibagi Menjadi Beberapa Yang Pertama Hukum Hukum Administrasi Kepegawaian Kemudian Hukum Administrasi Keuangan Yang Ketiga Hukum Administrasi Material Hukum Administrasi Perusahaan Negara Sendiri Ini Lingkupnya Ini Sekali Lagi Hukum Administrasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah Nah Kemudian Terakhir Dari Pendapat Prajudi Atmos Sudir Jawa Berkaitan Dengan Ruang Likup Ini Hukum Tentang Peradilan Administrasi Negara Hukum Tentang Peradilan Administrasi Negara Ini Menjadi Pokok Bahasan Dari Hukum Hukum Administrasi Negara Itu Sendiri Jadi Hukum Tentang Peradilan Ini Merasuk Masuk Ruang Lingkup Dari Hukum Administrasi Negara Menurut Kacamata Dari Prajudi Atmos Sudir Oke Selanjutnya Adalah Nah Tadi Kita Melihat Pendapatnya Dari Prajudi Atmos Sudir Oke Sekarang Kita Melihat Menurut Pendapatnya Dari Kusumadi Pujo Suwojo Ada Empat Bidang Pokok Bahasan Ruang Hukumnya Yang Pertama Adalah Tentang Hukum Tata Pemerintahan Nah Sebenarnya Hukum Tata Pemerintahan Ini Dalam Apa Dalam Literatur Mata Gulah Tentu Ini Ada Yang Menyebut Ya Sama Dengan Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Pemerintahan Itu Hampir Sama Hukum Tata Pemerintahan Itu Hukum Administrasi Negara Tapi Ada Sekali Pendapat Yang Berbeda Makanya Sekali Untuk Definisi Ini Sangat Sangat Barang Untuk Tidak Bisa Memberi Kesatuan Definisi Tentang Hukum Senegara Yang Yang Kedua Adalah Hukum Tata Keuangan Termasuk Di Dalam Ada Bercara Tentang Pajak Tadi Hampir Sama Dengan Tadi Yang Tora Judiat Masudirjo Kemudian Yang Ketiga Adalah Hukum Tentang Hubungan Luar Negeri Ini Masuk Disini Menurut Kusumadi Pujus Wujo Yang Keempat Adalah Hukum Pertahanan Dan Keamanan Umum Ini Agak Lebih Luas Lagi Dari Pendapat Si Kusumadi Pujus Wujo Ini Yang Membuat Ruang Lingkup Bidang Pokok Darihan Oke Selanjutnya Adalah Setelah Kita Mengetahui Ruang Lingkup Maka Sebenarnya Bagaimana Kedudukan Dari Hukum Administrasi Negara Itu Kita Harus Mengetahui Ini Kedudukannya Kalau Kita Melihat Dari Sistem Ilmu Hukum Sebenarnya Hukum Administrasi Negara Itu Merupakan Hukum Publik Dan Bagian Dari Hukum Tata Negara Ini Kalau Kita Melihat Sistematika Dari Ilmu Hukum Pertama Jadi Kedudukannya Hukum Publik Bagian Hukum Tata Hukum Negara Ini Tentunya Ini Adalah Kerangka Besar Dari Ilmu Hukum Itu Tetapi Tentunya Ini Seiring Perjalanan Sejarah Perjalanan Zaman Maka Ada Perubahan Tentunya Ini Kita Melihat Sebelum Abad Ke XIX Hukum Administrasi Negara Memang Menyatu Dengan Hukum Tata Negara Nah Ini Sesuai Dengan Ini Nah Kalau Menyatu Itu Bisa Bermakna Bagian Hukum Administrasi Negara Itu Merupakan Bagian Dari Hukum Tata Negara Ini Kalau Madhab Sebelum Abad XIX Nah Bagaimana Kita Melihat Setelah Abad XIX Setelah Abad XIX Hukum Administrasi Negara Ini Berdiri Sendiri Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Ya Karena Dengan Alasan Jadi Kajian Terhadap Hukum Administrasi Negara Ini Lebih Dengan Seiringnya Perjalanan Waktu Seiringnya Perkembangan Jaman Nah Semakin Kompleks Semakin Tinggi Maka Kemudian Hukum Administrasi Negara Berdiri Sendiri Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Yang disebut Dengan Hukum Administrasi Negara Ini Gitu Jadi Kedudukannya Ini jelas Setelah ini Ada Oke Selanjutnya Kita melihat Dari Apa Hubungan Hubungan Dari Hukum Kita melihat Dari Hubungan Apa Hubungan Antara HAN Dan Htn 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 Dalam Melihat Hubungan Antara Hukum Amstrasi Negara Dan HAN Kita tentu Tidak Lepas Dari Yang telah Saya Sampaikan Tadi Karena Demen Definisiannya Juga Banyak Pendapat Tidak Menjadi Satu Kesepakatan Tentunya Dari Situ Menimpulkan Ada Dua Golongan Pendapat Golongan Yang Pendapat Ini Yang pertama Adalah Ada Perbedaan Golongan Pertama Ada Perbedaan Juridis Prinsipil Antara HAN Dan Htn Nah Ini Golongan Pertama Yang Kemudian Dimotori Oleh Dari Pendapat Oppenheim Van Vollenhoven Dan Lokman Kemudian Golongan Kedua Ini Mengatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Juridis Prinsipil Antara HAN Dan Antara Sorry Antara HAN Dan Htn Ini Htn Jadi Golongan Kedua Adalah Tidak Ada Perbedaan Juridis Prinsipil Antara HAN Dan Htn RIN Khususannya Nah Ini Dikomandangi Atau Sesuai dengan Pendapatnya Adalah Kanan Brook Prince Kurang lagi Prince Dan Prajudi Atmosudir Nah Kita Melihat Kemudian Dari Pendapat Golongan Pertama Tadi Golongan Pertama Yang Mengatakan Ada Perbedaan Juridis Prinsipil Antara HAN Dan Htn Coba Kita Melihat Apa Yang Melatar Belagangi Dari Pendapat Golongan Pertama Ini Kita Melihat Dari Oppenheim Oppenheim Mengatakan Bahwa Htn Menyatakan Bahwa Yang Dipersoalkan Hukum Tata Negara Sorry Yang dipersoalkan Hukum Tata Negara Adalah Hukum Tata Negara Yang Sekali Kurang Tanda Sehingga Pembacaannya Kurang Jelas Maksudnya Pemaknanya Maka Htn Ini Adalah Hukum Tata Negara Adalah Yang dipersoalkan Ada Negara Dalam Keadaan Berhenti Negara Dalam Keadaan Berhenti Ini Nah Kemudian Sedangkan Han Ini Adalah Apa Apa Mempersoalkan Adalah Peraturan Peraturan Hukum Tentang Negara Dalam Keadaan Bergerak Sekali Lagi Saya Anu Sebutkan Bahwa Menurut Oppenheim Dia Menyatakan Bahwa Yang dipersoalkan Hukum Tata Negara Adalah Negara Dalam Keadaan Berhenti Ini Titik Dan Sedangkan Han Adalah Lebih Pada Yang Dipersoalkan Ada Peraturan Peraturan Hukum Tentang Negara Dalam Keadaan Bergerak Jadi HTN Sekali lagi HTN Merupakan Kumpulan Sehingga HTN Merupakan Kumpulan Peraturan Peraturan Hukum Yang Membentuk Alat-alat Perlengkapan Negara Dan Memberikan Kepadanya Wemenang Yang Membagi Tugas Pekerjaan Dari Pemerintah Modern Antara Beberapa Alat Perlengkapan Negara Baik Di Tingkat Yang Tinggi Sampai Terendah Sedangkan Han Menurut Open Hukum Ini Adalah Sekumpulan Peraturan Peraturan Hukum Yang Mengikat Alat Perlengkapan Yang Tinggi Maupun Rendah Dalam Menggunakan Menggunanya Yang Telah Diberikan Atau Ditetapkan Oleh Hukum Tata Negara Ini Kan Sehingga Perbedaan Ada Kemudian Kita Melihat Pendapatnya Dari Van 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 Yang Termasuk Di Dalam Ini Adalah Apa Semua Peraturan Hukum Nasional Setelah Dikurangi Hukum Tata Negara Material Hukum Perdata Material Dan Pidana Material Ini Begitu Van Polenhofen Mertakan Bahwa Ini Tentunya Menurut Van Polenhofen Hubungan Antara HTN Dan HAN Yaitu Adalah Apa Badan Badan Kenegaraan Yang Memperoleh Pemenang Dari HTN Dan Badan Badan Negara Itu Menggunakan Pemenangnya Harus Berdasarkan Aturan Sesuahan Ini Kalau Kita Memane Dari Pendapatnya Van Volenhofen Ini Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Melihat Dari Pendapatnya Lokman Lokman Ini Mengumpakan Mengumpakan Atau Berlaku Bahwa HTN Merupakan Apa Suatu Pelajaran Atau Pendidikan Tentang Kompetensi Sedangkan HAN Merupakan Pelajaran Tentang Perhubungan Perhubungan Hukum Istimewa Ya Ini Menurut Lokman Juga HTN Merupakan Apa Mempelajari Mempelajari Tentang Jabatan 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 Yang Ada Dalam Suatu Negara Siapa Yang Mengadakan Siapa Yang Mengadakan Jabatan Itu Ini 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 Tentang Tadi Ini Tentang Pendapat Dari Golongan Yang Pertama Yang Menyatakan Ada Perbedaan Juridis Kemudian Kita Melihat Pendapat Dari Golongan Yang Kedua Yang Ini Dimotori Oleh Kranenbrook Kemudian Prince Dan Projudi Atmosudirio Kranenbrook Ini Menyatakan Menyatakan Bahwa Ini Menyatakan Bahwa HTN HTN Ini Adalah Peraturan Peraturan Yang Mengatur Struktur Umum Pemerintahan Negara Misalnya Tentang Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Organis Atau Apa Ya Undang-Undang Yang Mengatur Daerah-daerah Otonom Daerah Nilai tertentu Sedangkan Han Ini berisi Tentang Undang-Undang Dan Undang-Undang Dan Peraturan Khusus Tentunya Hukum Keputga Sehingga Menurut Kranenbrug Ini Bahwa Kalau Di dalam Praktiknya Ada Perbedaan Hanya Karena Untuk Mencapai Kemanfaatan Dalam Penyedikannya Nah Ini Jadi Stressingnya Karena itu Begitu Kemudian Yang Menurut Prince Adalah Bahwa Hukum Tata Negara Ini Hukum Yang Hukum Yang Mempelajari Hal-hal Fundamental Yang Merupakan Dasar Dari Negara Dasar-dasar Dari Negara Dan Menyangkut Apa Menyangkut Tiap-tiap Warga Negara Ya Sedangkan Hal Hal Adalah Hal-hal Yang Bersifat Teknis Saja Nah Oleh karena itu Dengan Disendirikannya HAN dan HTN Tidak Tidak Karena adanya Perbedaan tugas Antara HTN dan HAN Angkat Tetapi Karena Ya Sudah Sudah Sedemikian Berkembangnya HAN Sehingga Apa Sehingga Perlu Perhatian Khusus Seluruh Penanganan Khusus Tersendiri Bukan Sebagai Tambahan Bukan Sebagai Sampingan Atau Lampiran Bahaya Dari Hukum Tata Negara Ini Sekali lagi Karena Adanya Perbedaan Dan Adanya Perkembangan Zaman Adanya Semakin Meluasnya Bidang Kajiannya Maka Ini Berdiri Sendiri Kemudian Menurut Prajudi Atma Sudirza Adalah Bahwa Perbedaan Antara HAN Dan HTN HTN Dan HAN Hanya Terletak Pada Titik Berat Dalam Pembahasan Ini Maksudnya Begini Di dalam Kita Mempelajari HTN Fokus Fokusnya Adalah Fokus Berat Ada Pada Konstitusi Negara Sebagai Keseluruhan Sedangkan Di Dalam HAN Fokus Atau Titik Berat Bahasanya Adalah Kita Dalam HAN Fokus Dan Titik Berat Kita Secara Khas Kepada Amistasi Negara Oleh Karena Itu Hubungan Antara HAN Dan HTN Ini Ya Hampir Mirip Gitu Mirip Dengan Hubungan Antara Kalau kita Menyamakan Antara Hubungan HAN Dan HTN Ini Mirip Dengan Hubungan Antara Hukum Dakang Dengan Hukum Perdata Dimana Kalau kita Melihat Hukum Dakang Kita Mengetahui Bahwa Hukum Dakang Itu Merupakan Spesialis Dari Hukum Perikatan Di Dalam Hukum Perdata Dan HAN Ini Merupakan Spesialisasi Blak Pada Salah Satu Bagian Nahan Akhirnya Apa Sehingga Akhirnya Asas Dan Kaidah Kaidah Dari Hukum Tata Negara Yang Bersangkutan Dengan Ambas Negara Berlaku Pula Dalam Hukum Administrasi Negara Begitu Inilah Pendapat Dari Prajudi Atmos Sudirjo Oke Lanjut Sehingga Di Akhir Dari Ini Kita Bisa Memaknai Bahwa Hukum Tata Negara Merupakan Peraturan Hukum Yang Menentukan Badan Badan Kenegaraan Serta Memberikan Wenang Kepada Badan Badan Yang Tertinggi Sampai Terendah Kedudukannya Sedangkan HAN Adalah Keseluruhan Peraturan Yang Mengatur Tentang Aparatur Pemerintah Dalam Melakukan Berbagai Aktivitas Negara Guna Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Ini Adalah Perbedaan Atau Hubungan Dari HAN Dan HTN Yang Pertama Yang Kedua Adalah Tentang HTN HTN Adalah Aturan Hukum Yang Mengadakan Alat-alat Perlengkapan Dan Mengatur Kekuasaannya Sementara HAN Adalah Aturan Aturan Hukum Yang Menjalankan Kekuasaannya Sehingga Yang Terakhir Dari Ini HTN Adalah Mengatur Negara Dalam Keadaan Pasif Dan HAN Mengatur Negara Dalam Keadaan Bergerak Ini Tadi Sudah Membutkan Mungkin Di Anu Di Literatur Ilmu Hukum Tata Negara Juga Lebih Lanjut Dijelaskan Bahwa Hukum Tata Negara Ini Merupakan Cabang Ilmu Hukum Disamping Hukum 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 Negara Nah Maupun Hukum Bidana Dan Hukum Perdata Kalau Kita Melihat Konsep Dari Hukum Tata Negara Selalu Dikaitkan Dengan Suatu Tatanan Bernegara Yang Memberi Penekanan Bagaimana Sebuah Negara Didirikan Diatur Supaya Dalam Melaksanakan Kehidupan Bernegara Sesuai Dengan Tujuan Dibentuknya Sebuah Negara Nah Ini kan Kita Melihat Bahwa juga Acuan utama Dalam Bernegara Ini selalu Diletakkan Pada Sebuah Konstitusi Atau Biasa Disuput Dengan Apa Istilah Hukum Dasar Atau Undang Undang Dasar Konstitusi Meskipun Kita Istilah Apa Istilah Konstitusi Dalam Kepustuhan Hukum Tentunya Dibedakan Pengertian Yang Ada Konstitusi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Aturan Hukum Dasar Dan Tertulis Saja Tetapi Juga Meliputi Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis Asas 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 Hukum 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 Tata Negara Ini Kalau Kemudian Itulah Tadi Hukum Tata Negara Tapi Kalau Kita Melihat Lebih Lanjut Tentang Hukum Ambiliasi Negara Ini Berkenaan Dengan Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Khususnya Yang Berkaitan Dengan Tindakan Atau Perbuatan Perbuatan Pemerintah Baik Sebagaimana Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Itu Dijalakan Atau Diselenggarakan Sehingga Apa Sehingga Tindakan Atau Perbuatan Pemerintah Tersebut Dapat Diukur Inilah Hukum Ambiliasi Negara Diukur Melalui Apa Hukum Melalui Hukum Ambiliasi Negara Juga Ini Tindakan Atau Perbuatan Hukum Pemerintah Diatur Dan Dibatasi Sehingga Apa Sehingga Dalam Melakukan Tindakan Atau Perbuatannya Dapat Terukur Dan Tidak Menyimpang Ini Karena Itu Apa Hukum Ambiliasi Negara Secara Umum Dipami Sebagai Hukum Yang Mengatur Agar Penyelenggaran Pemerintah Dapat Berjalan Sesuai Sesuai Dengan Wenang Yang Telah Ditetapkan Dan Diberikan Oleh Konstitusi Dan Undang Undang Dasar Ini Jadi Ini Stressing Akhirnya Jadi Inilah Beberapa Pengertian Atau Pengetahuan Awal Tentang Hukum Ambiliasi Negara Yang Tentunya Nanti Lebih Lanjut Kita Akan Membahas Pokok-pokok Bahasan Tentang Dalam Hukum Ambiliasi Negara Dan Ini Sebagai Awal Dalam Memahami Hukum Ambiliasi Negara Saya Kira Begitu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Berhadanya Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Bila kardeşim